Ngeri, Suginur tantang Anies Baswedan potong tangan jika korupsi. Basmi Katrun berani gak? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Benarkah Pak Anies mau jadi presiden? Benarkah Pak Anies siap dicalonkan jadi presiden? Kalau benar, siapkah Pak Anies janji tidak KKN? Siapkah Pak Anies Baswedan ini berpidatu, saya tidak akan KKN. Kalau ternyata saya KKN, potong tangan saya. Gak usah tangan, centik-centik ya. Potong centik saya. Sebelumnya kita sudah ramai soal anggaran Jakarta yang tidak masuk akal, IKI Bon misalnya. Itu menunjukkan betapa buruknya pemerintahan Pak Anies. Dan kemudian memang kalau ditanya apakah ini politis, iya dong. Itu gak usah dibantah. Anda mengakui itu? Mengakui lah. Itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa Anda pemimpin yang buruk. Anda itu sudah dibiayai dengan dana yang sangat besar. Anda punya TGUPP, Percepatan Pembangunan yang 73 orang dengan berapa miliar itu. Itu Anda harusnya bekerja dengan sangat baik. Karena ini uang rakyat. Dan ini karena tidak dilakukan dengan baik, maka memang perlu dikritik. Dia menyanjung-nyanjung Anies setinggi langit. Dia menjilat-jilat Anies begitu tinggi dan menjatuhkan presiden Joko. Suginur Raharjah lias Gus Nur mengirimkan pesan terbuka kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia belak-belakan memberikan kritikan menohok sampai menantang Anies membuktikan diri untuk tidak korupsi. Gus Nur awalnya menganalisis gerak-gerik Anies yang dinilai sudah seperti presiden. Menurutnya, aura Anies Baswedan walaupun belum jadi presiden sudah melebihi aura presiden Republik Indonesia. Gus Nur menyebut sosok Anies saat ini sudah seperti idola dan harapan masyarakat. Ia pun menantang Anies jika nantinya Gubernur DKI Jakarta itu mencalonkan diri dalam pil pres mendatang. Melansir dari wartaekonomi.co.id jaringan suara.com, tantangan pertama untuk Anies adalah persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Siapkah Pak Anies janji tidak KKN? Siapkah Pak Anies Baswedan ini berpidatu? Saya tidak akan KKN. Kalau ternyata saya KKN, potong tangan saya. Enggak usah tangan, jentik-jentik ya. Potong jentik saya. Gus Nur menantang Anies untuk memotong jarinya jika ketahuan melakukan tindak pidana korupsi. Dan sampai di situ Gus Nur juga menantang Anies untuk siap berani memotong tangan jika terbukti melakukan korupsi jika sampai menjadi presiden kelak. Jika memang Anies tidak bisa memotong tangannya, dia sendiri yang akan memotong. Tantangan berikutnya dari Suginur adalah memastikan Anies tidak disokong oligarki jika mencalonkan diri sebagai calon presiden. Terakhir, ia menantang Anies untuk tidak berhutang ke luar negeri. Menurut saya, apa yang diungkapkan oleh Suginur itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh Anies. Oke, Anies mungkin memang tidak akan berkorupsi. Tapi Anies akan menghambur-hamburkan uang rakyat demi kepentingannya saja. Contoh saja Formula E. Wajanah Formula E akan digelar di Ibu Kota Indonesia pada 2020. Dinilai hanya akan menghamburkan anggaran APBD saja. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi D sekaligus anggota fraksi PDI Perjuangan Ida Mahmudah. Ia juga berharap Gubernur Pemprov DKI Jakarta Anies Baswedan lebih bijak dan bisa mempertimbangkan ulang terkait rencana gelaran Formula E Jakarta tersebut. Selain itu juga pada pembentukan TGUPP, pembentukan 14 tim oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembang Warsono, Dinilai tidak berjalan dengan baik. Pembentukan itu dianggap cenderung tumpang tindih dan menghamburkan uang rakyat. Gembang mencotohkan tim pertimbangan Monas yang serupa dengan unit pengelola kawasan atau UPK Monas. Seharusnya kata Gembang, Anies melakukan optimalisasi dengan memperkuat organisasi yang sudah ada, bukan membentuk tim baru. Dia menilai unit pengelola teknis atau UPT dan UPK yang ada sudah memadai untuk pengelola Jakarta. Jika diperlukan tenaga dari profesional, Anies harus segera mengakomodir hal itu pada organisasi yang sudah ada. Dan soal Anies jadi presiden atau tidak, menurut saya itu tergantung dari masyarakat kita sendiri. Karena rakyat sekarang sudah cerdas dan bijak dalam memilih dan mencari informasi, maka pemimpin yang pantas untuk dipilih menjadi calon pemimpin negara ini tanpa ada kepentingan di dalamnya. Dan melihat pilihan yang diajukan oleh Suginur tersebut, saya juga ingin mengajukan permintaan pada Anies. Jika dijadi presiden, mampukah Anies membasmi penceramah-penceramah radikal, penyebar sarah dan penyebar hoaks? Jika bisa, maka saya akan mempertimbangkan membeli Anies di Pilpres 2024 mendatang. Masih dipertimbangkan loh ya? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda?